Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Sharing Informasi dan Edukasi Di video kali ini Bapak Ibu Kami akan menjelaskan Atau memberikan kabar gembira Terkait miskonsepsi Dan pemahaman yang selama ini kita pahami Bahwa jika seorang guru Terah menerima TPG Atau Tunjangan Profesi Guru Atau yang lebih familiar dengan Tunjangan Sertifikasi Maka guru tersebut tidak lagi dapat menerima Tunjangan atau tambahan Penghasilan pegawai atau TPP Yang dibayarkan oleh pemerintah daerah Nah benarkah informasi tersebut Bapak Ibu Atau dapatkah seorang guru Menerima kedua tunjangan tersebut Secara bersamaan Nah untuk menjawab hal tersebut Kita disini langsung saja melihat Dari surat edaran Kemendik Butristek Yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK Nah ini surat edarannya Tertanggal 6 Oktober 2022 Nah disini perihalnya terkait surat edaran Bapak Ibu ini adalah informasi resmi Bisa dicek langsung kebenarannya Di internet atau browsing sendiri Nah disini diinformasikan Yang terhormat kepada gubernur Atau wali kota atau bupati Di seluruh Indonesia Berkenaan dengan adanya pemahaman Yang beragam tentang pemberian aneka tunjangan Yang diberikan kepada guru daerah Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut Nah yang pertama adalah Tunjangan profesi guru atau TPG Dan tambahan penghasilan atau tamsil Bagi guru ASN daerah Nah lebih rincinya lagi Bagian A dijelaskan bahwa Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan Kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik Sebagai penghargaan atas profesionalitasnya Tunjangan profesi diberikan sebesar Satu kali gaji pokok per bulan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang ditetapkan kementerian Melalui surat keputusan Tunjangan profesi guru Nah itu untuk TPG Selanjutnya untuk tamsil Tambahan penghasilan adalah Sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN Di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik Jadi di garis bawahnya Bapak Ibu ya Yang belum memiliki sertifikat pendidik Jadi bagi Bapak Ibu yang telah memiliki Sertifikat pendidik Ini sudah tidak berhak lagi Menerima tamsil atau tambahan penghasilan Dan memenuhi kriteria lainnya Sebagai penerima tambahan penghasilan Tambahan penghasilan diberikan Kepada guru ASN di daerah Setiap bulannya dengan nominal sebesar 250 ribu rupiah per bulan Yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Nah selanjutnya dijelaskan bahwa Alokasi anggaran TPG dan tamsil ini Bersumber dari APBN Atau dari pusat Melalui di aka non fisik Sebagai mana diatur pada Permendikbutristek nomor 4 tahun 2022 Nah itu Bapak Ibu ya Terkait TPG dan tamsil Selanjutnya terkait mengenai TPP Di bagian 2 ini dijelaskan bahwa TPP atau tambahan penghasilan pegawai ASN daerah Berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah Pemerintah daerah dapat memberikan Tambahan penghasilan kepada ASN daerah Dengan memperhatikan kemampuan daerah Atas persetujuan DPRD Pemberian TPP ini ASN daerah untuk masing-masing daerah Bervariasi sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing Nah adapun Bapak Ibu kriteria guru yang bisa mendapatkan TPP ini Itu berdasarkan beban kerja Tempat bertugas Kondisi kerja Kelangkan profesi Prestasi kerja Dan terakhir pertimbangan objektif lainnya Nah disini Bapak Ibu poin pentingnya Di bagian bawah ini jelaskan bahwa Berdasarkan penjelasan di atas Maka Tamsil dan TPP memiliki indikator Kriteria penerima dan sumber anggaran yang berbeda Nah dicatat Bapak Ibu ya bahwa sumber anggarannya ini berbeda Nah selanjutnya saya akan menampilkan lagi Ini adalah infografis yang di-share langsung oleh Ibu Nunuk Suryani selaku ketua atau kepala dirjen GTK Nah disini dijelaskan bahwa Jangan salah kaprah ini faktanya Tunjangan atau insentif guru itu dibagi dua kategori Yang pertama melalui APBN atau dari pusat Itu pemerintah pusat diatur dalam Permendik Buteristek nomor 4 tahun 2022 Ada tiga jenis tunjangan Yang pertama tunjangan profesi guru Tunjangan khusus guru atau tunjangan daerah terpencil Kemudian yang ketiga tambahan penghasilan Yang tadi sudah dibacakan jumlahnya 250 ribu per bulan Kemudian yang kedua ada yang bersumber melalui APBD daerah Atau pemerintah daerah mengikuti regulasi kemendagri Itu adalah TPP atau tambahan penghasilan pegawai Infografis berikutnya ini jelaskan bahwa Permendik Buteristek nomor 4 tahun 2022 Tidak melarang pemberian tambahan penghasilan melalui skema APBD Kepada guru yang sudah menerima tunjangan dari skema APBN Jadi artinya Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu yang telah menerima TPG yang bersumber dari anggaran pusat Itu boleh menerima Tunjangan yang berasal dari anggaran daerah atau APBD Nah di bawahnya ini diberikan contoh lebih spesifik Semisal guru yang sudah menerima TPG Yang bersumber dari APBN Maka diperbolehkan menerima insentif dari pemerintah daerah Seperti TPP Yang anggarannya itu berasal dari APBD daerahnya masing-masing Jadi jelas Bapak Ibu ya Bahwa dengan adanya regulasi ini Atau adanya surat edaran ini Maka ini kemudian bisa memperbaiki pemahaman kita sebelumnya Bahwa jika seorang guru yang telah menerima tunjangan profesi Atau tunjangan sertifikasi Itu masih tetap berhak menerima Tambahan penghasilan pegawai Yang berasal dari pemerintah daerahnya masing-masing Kami harap informasi ini di-share ke teman-teman guru yang lainnya Bahkan dinas setempat itu banyak yang masih Pemahamannya seperti itu Bapak Ibu ya Nah jika seorang guru telah menerima tunjangan sertifikasi Maka TPP yang selama ini dia terima Sebelum menerima sertifikasi itu otomatis akan dihilangkan lagi Karena diganti oleh tunjangan sertifikasi Sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu ya Jika seorang guru telah menerima tunjangan sertifikasi Itu masih tetap berhak menerima TPP yang berasal dari daerah Karena alokasi anggarannya pun berbeda Yang satunya berasal dari anggaran pusat Yang kedua berasal dari anggaran daerah Dan menurut edaran ini itu dapat diterima oleh Bapak Ibu guru sekalian Secara bersamaan atau dua-duanya Jadi demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami kabarkan Terkait informasi tunjangan guru Semoga informasi ini bermanfaat Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!